Terima kasih. Jadi urusan kantor itu gak stress gitu, gak bingung. Terus seharian kamu lakuin apa? Seharian? Kayak gimana? Urus ini kan? Meru-jang. Oh, urus ini meru-jang. Kayak gimana? Gendongin, kasih minum susu, kasih kopoknya. Gitu kan? Kayak waktu apa kamu gendong? Kalau dia lagi penyeng gitu. Oh, jadi gimana kamu tau dia mau? Kayak gimana? Kayak ngudugan? Gitu, agak nangis gitu pas nangis. Oh, pas nangis. Nangis kayak gimana? Nangis kayak gimana? Nangis biasanya. Tadi dia gak nangis. Oh, tadi dari mata. Air mata. Aku mah. Kerjaan aku ngurusin Meru-jang. Orang cuti ngurusin anak, ya urusin anak. Oh, itu. Pertanyaan aku lagi ya. Apaan? Bagian apa kamu suka cuti ini? Main sama Meru-jang. Main sama Meru-jang? Iya, main sama Meru-jang. Bukan ini. Hah? Ya, itu kan cuma ini doang kan. Untuk refreshing aja gitu. Tadi dia gak nangis beneran, jujur. Swear. Swear beneran. Tanyaan-tanyaan. Jangan nangis. Jangan nangis. Meru-jang, tadi kamu gak nangis kan ya? Bener ya? Gak nangis kan? Tadi Deddy kan udah gendong ya? Kasih minum susu ya? Ganti pupuk ya? Beneran. Iya kan? Bener ya? Jujur? Jujur. Coba lihat pupuknya. Beneran. Lihat pupuknya. Gak ada warna biru. Tuh. Iya kan? Belum ada. Udah ganti tadi. Oh, iya, iya, iya. Itu bener. Beneran. Lihat tuh. Sampai ada pupunya di tanganku tuh kuning-kuning. Mana-mana? Nggak. Ini Mika. Tau dia gak nangis kan? Iya, sekarang iya ya. Jadi dia mau gendong kan? Iya, aku lagi gendong kan ya, Nih. Oh, dia tadi baru nangis itu. Bayi itu emang kerjaannya nangis kan? Iya, sayang. Bener ya, sayang ya? Hai. Sekarang, berasaan kamu gimana? Dia udah tenang. Tentram nyaman pas deket sama aku hangatnya. Ini gendongan Deddy-nya ya. Hangat ya? Sayang ya? Hmm, caketnya. Dari pagi sampai malam, kamu gendong kan? Gendong, iya gendong. Kalau lagi nangis, gendong. Kalau lagi nangis. Iya ya? Jadi janji ya? Janji. Janji. Iya, 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 sayang ya. Aja nangis. Enggak, aku baru-barusan naruh di kasurnya. Oh, gitu? Barusan, barusan. Beneran. Ya, bener ya, sayangnya. Bener kan ya? Baru aja nangis. Baru aja nangis. Air matanya kurar loh. Baru aja nangis. Percaya sama aku. Aku gak pernah bohong. Baru aja nangis. Baru aja. Beneran. Beneran? Iya, ha. Udah, aku gendong terus lah kalau gitu. Oke, oke. Aman, aman. Yorosku ya. Ah, main game lagi. Hmm? Hah? Ah, Meru-chan. Meru-chan, sini ya? Hai, sayang. Enak kan ya? Bener kan? Di sampingnya ada mainan. Tapi kamu gendong ya? Eh, kayaknya mau minum ya? Mau minum, sayang. Tapi kan tadi udah minum susu ya? Bener ya? Ya kan? Udah kan? Udah kan? Udah minum susu kan? Aduh, sayang. Nangis ya? Mau ngemil doang ini. Tuh. Ma? Beneran? Bener kan? Peggy? Ma? Jadi papanya bener-bener jagain anak? Iya, jagain lah. Jagain dari hal-hal yang tidak baik buat anak. Iya kan? Beneran ya? Beneran ya? Beneran? Beneran, pengendik-cang? Dia sukanya tidurnya kayak gini sama aku. Tidurnya hangat. Guys, hari ini aku kasih lihat suamiku nggak jagain anak. Tapi sebenarnya setiap hari dari pagi sampai maram, dia urusin anak lho. Iya mah, aku ini cuma kadang-kadang aja pas banget. Menerisnya lagi bangun, kamu mau videoin gitu. Padahal pas dia nggak nangis, kamu nggak videoin. Bener-bener, pas banget. Aku juga kaget sebenarnya. Aku kayak suami yang kacau. Ya, kacau. Padahal ya, dari belum bangun sampai tidur lagi tuh ya. Iya. Aku urusin gitu. Iya, urusin. Aku padahal suami yang berbakti banget lho. Karena ini bener-bener kan? Pas banget kan? Kayaknya kamu nggak guna-gunanya nggak urusin anak gitu. Gak, nggak. Suami Indonesia itu ya pasti top markota. Iya, iya. Gimana itu suami teman-teman yang lagi nonton? Coba komen di bawah. Iya. Suami Indonesia biasanya perhatian. Iya. Ya, suami juga sekarang udah dapat cutikan. Jadi kadang-kadang harus main game kayak refreshing lah. Jadi aku juga nggak ngomel deh. Nggak ngomel lah. Ini cuma bener-bener kadang-kadang buat pas banget timingnya kayak gini. Iya, timingnya bagus banget. Dia bikin vlog. Jadi nggak apa-apa. Ntar aku dapat banyak headdress lagi. Iya, iya, iya. Gara-gara itu. Jangan ngomel kali ya. Ini bukan setiap hari. Cuma apa ya. Cuma pas banget timingnya. Pas banget aja. Aku ini suami yang bertanggung jawab. Kalau aku nggak bertanggung jawab, pas dia hamil, aku udah kabur. Iya, jadi aku tenang gitu. Gak, aku dikerjain sama kamu. Pas kayak perang. Kenapa kamu nggak videonya pas aku lagi ngurusin? Iya, iya. Lagian gini ya guys ya. Tujuh atau nggak, aku nggak tau lah. Ini pendapat aku. Bayi nangis itu sebenarnya udah hal yang biasa ya. Iya, kurutnya. Emang kerjaannya nangis gitu. Emang dia bisa ngapain kan belum bisa ngomong juga kan. Yang penting paling nggak tuh pas dia nangis, kita tau tuh ciri-cirinya misalnya dia mau minum susu. Atau mau ganti popok gitu. Atau habis beol. Kita udah tau gitu kan ya. Iya, iya. Hal-hal kayak gitu. Kalau hal-hal lain yang dia nangisnya yang minta digendong gitu. Ya kadang-kadang boleh kita gendong. Tapi jangan terlalu dimanja juga kan. Ya mana ada orang tua cuma apa taruh anaknya. Ditaruh tuan, nggak ada. Ditaruh, nggak ada. Gak ada. Gak ada. Mirjang bener kan ya? Bener ya? Apa kata Daddy bener kan ya? Bener ya? Setuju? Setuju kan? Setuju kan? Ya si anaknya bener-bener kawaii. Lucu banget. Jadi ya. Mana orang? Nggak mungkin aku biarin lah. Iya, nggak mungkin lah. Kamu yang kacau. Ya jadi. Ya, aku tenang deh. Refresing doang tadi. Ya, refreshing ya. Ntar doang pas banget aku lagi taruh main game gitu. Terus dia nangis. Ya, pergi. Iya gitu. Thank you for watching. And always be smart. Bye bye. Harusin anaknya. Ya anaknya harus urusin lah. Masa ngurusin anak orang?